Eee, Ginga,違う, Gido, to, Sarah, Ultraman Black Cuma yang bakalan kita bahas kali ini adalah Ultraman era Heise fase 1 dari 3 sampai Mebius Jadi langsung aja Pertama ada Hiroshi Nagano, pemeran Daigo Maruka alias Ultraman 3 Yak, Hiroshi Nagano adalah pemeran dari Daigo ya Fans yang nonton 3 di tahun 2000-an udah pasti kenal laparan ikoniknya di Ultraman 3 Cuma yang disayangkan banget ya guys ya Beliau ini salah satu aktor Ultraman yang susah banget buat balik lagi di film Ultraman Padahal bisa dibilang fans 3 ini banyak banget dan pada nungguin kembalainya Hiroshi Nagano Sebagai Daigo Cuma sayangnya sampai sekarang pun hal itu gak pernah kejadian ya Harusnya udah banyak yang tau alasannya Yak, itu karena agensi dari Hiroshi Nagano sendiri Kita tau beliau ini adalah salah satu anggota grup boy band Jepang bernama V6 Yang juga menyanyikan openingnya Ultraman 3 Walaupun grup itu udah bubar tahun 2021 kemarin ya Kemunculan terbaru Hiroshi Nagano adalah pas dia promosiin SAF-nya Ultraman 3 Walaupun bukan di film, kemunculannya disini aja udah wow banget ya Kalau film terakhirnya itu movie Superior X Ultra Brother Dan fun fact-nya guys, Hiroshi Nagano itu gak pernah memberankan karakter lain Selain Daigo dan Nagano di salah satu episode Ultraman 3 Nagano pun ya sebenernya nama aslinya ya Dan di tahun 2016 kemarin Nagano menikah dengan aktris Jepang namanya Miho Shiraishi Dan anak pertamanya lahir di tahun 2018 Cuma sayangnya beliau gak punya sosmed kayak IG atau Twitter ya guys Semoga aja lah nanti Daigo bisa balik lagi Mungkin harus nunggu agensinya bangkrut kali Lanjut ada Takeshi Tsuruno, pemeran Shin Asuka alias Ultraman Dina Yak, Takeshi Tsuruno dikenal dengan perannya di Ultraman Dina Beda dengan Hiroshi Nagano yang susah banget balik Takeshi Tsuruno ini salah satu aktor Ultraman yang sering banget muncul Mau itu di event-event atau film Ultraman terbaru ya Pertama itu ada di movie Mega Monster Battle Ultraman Saga, Orb Oijin Saga Di movie Ginga juga dia yang ngisi suara Dina Dan yang terbaru itu beliau juga hadir di event anniversary 25 tahun Ultraman Dina ya Bahkan termasuk para pemeran super gods lain Kayak Mai, Ryo dan Kaptennya Walaupun beberapa waktu lalu Takeshi Tsuruno sempat ada masalah ya Untuk penayangan Dina Yang juga jadi teori kenapa dia tuh gak balik lagi di Ultraman Dekker Selain itu karena beliau ini penyanyi ya Dia juga sering coverin lagu-lagu Ultraman Salah satunya itu Kimi Dakeyoma Moritai Atau lagu endingnya Ultraman Dina Dan yang terbaru kemarin beliau curhat Kehabisan SAF Ultraman Dina yang baru aja keluar ya Dan untuk sosmednya nama IG-nya itu Takeshi Tsuruno juga Followernya udah banyak banget Lanjut ada Takeshi Yoshioka Pemberan Takayama Gamu alias Ultraman Gaia Ya yang nonton Gaia udah pasti kenal Gamu ya Diperankan oleh Takeshi Yoshioka Sama kayak Takeshi Tsuruno Beliau juga sering comeback di dunia per Ultramanan guys Cuman untuk Yoshioka lebih ke event-event gitu ya Mungkin karena Gaia yang emang agak susah buat dimasukin ke cerita Beda sama Dina yang sekarang keliling alam semesta lain Setelah series, Takeshi Yoshioka sempat berperan sebagai Gamu lagi Di movie Superior Egg Ultra Brother Ngisi suara Gaia di movie-nya Ginga Dan terakhir di Orb Origin Saga ya Disitu dia comeback bareng Fujimiya Dia juga sempat muncul di Ultra Heroes Expo 2021 Yang jadi momen dimana Agul mendapat form Supreme-nya Serangkan kehidupan pernikahannya Beliau pernah menikah dengan Misato Hirata Yang kalau kalian ingat ya Dia juga berperan di Ultraman Mebius Cuman sayangnya ya mereka udah bercerai di tahun 2018 Untuk nama twitternya Takeshi Yoshioka Dan terbilang aktif banget sampai sekarang Lanjut ada Tayo Sugiura Pemberan Musashi Haruno alias Ultraman Cosmos Ya sama kayak Takeshi Suruno dan Yoshioka Pemberan Musashi ini juga gampang banget buat comeback ya Dari movie-nya Ginga, Ultraman Saga of Origin Saga Sampai UGF, TAC, dan TDC juga beliau ngisi suara kosmos Gak susah kalau aja dia berperan jadi Musashi lagi Di tahun 2007 dia menikahi Nozomi Suji Dan anaknya juga udah banyak banget Di tahun 2020 beliau sempat kena Corona Mode Cuman beruntungnya sih udah sembuh ya Untuk sosmednya beliau punya IG dan channel Youtube Selain itu dia juga sering nongkrong sama pemberan Ultraman lain guys Terutama Yoshioka dan Suruno Lanjut ada Yusuke Kishima Pemberan Himia Jun, Ultraman Nexus Ya yang nonton Nexus udah pasti kenal Himia lah ya Diperankan oleh Yusuke Kishima Dan ya beda dengan Ultraman lain Aktor dari Nexus bisa dibilang jarang banget yang muncul lagi Maksudnya balik buat meranding karakter yang sama gitu Salah satunya ya pemberan Himia Itu wajar banget guys Karena beliau ini udah pensiun dari industri hiburan Cuman kalau kalian mau tau kabarnya Kalian bisa cek Instagramnya Yusuke Kirishima Lanjut masih Nexus Ada Masato Uchiyama Sebagai Ren Atau Dunamis Ketiga Noah Nah kalau yang ini udah jelas gak pernah comeback lagi ya Perannya sebagai Ren di Nexus juga Kayak lewat gitu aja Hampir gak pernah disinggung lagi Cuman peran lain yang diambil Masato Uchiyama Ada di Franchise Camrider Sebagai Kageyama Atau Camrider Punchhopper dan The Bee Kemunculan terbarunya di Camrider Gio Cuman visinya emang udah berubah banget ya Suspendnya ada di Twitter Uchiyama Masato Lanjut ada Sota Aoyama Pemberan Kaito atau Ultraman Max Ya Sota Aoyama adalah pemberan Kaito guys Bisa dibilang beliau ini salah satu aktor Ultraman yang awet mudah banget ya Terakhir kali muncul itu di Ultraman X Cuman perannya disitu bukan sebagai Kaito Tapi Max yang menyamar jadi Kaito Seren Sejin yang menyamar juga Selain itu dia juga berperan di film Death Note Light Up The New World Yang tayang tahun 2016 Dan yang terbaru itu beliau datang di event Anniversary Ultraman Max Disitu bareng pemberannya Mizuki dan San White juga Jadi bisa kali ya kalau Kaito balik lagi Dan terakhir udah jelas ada Shunji Igarashi Pemberan Mirai atau Ultraman Mebius Ya siapa yang gak kenal sama Mirai ya Kemunculan terakhirnya di movie Mega Monster Battle Yang mana waktu itu Mebius bisa banget jadi anak emas ya Beliau juga serang banget sama perannya sebagai Mirai Cuman sayangnya di tahun 2013 beliau akhirnya pensiun dari dunia hiburan Dan menjadi pebisnis Dan selama itu fisik beliau mulai berubah ya Berat badannya naik guys Cuman baru-baru ini Shunji Igarashi udah mulai kembali ke dunia hiburan Walaupun belum sepenuhnya Sambil nurunin berat badannya gitu Dia juga sering bikin video sama pemberannya Ryu ya Yang paling seru tuh pas mereka tebak-tebalkan nama Ultraman guys Dan untuk sosmednya ada di Twitter Shun1196 Oke guys itu dia pembahasan kabar Ator Ultraman sekarang Ada pendapat atau koreksi? Terus kaget di bawah Subscribe kalau belum dan sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax